Radio-nya orang semangat 1-0-2-4 Gajah Mada FM Gajah Mada FM Nanti sore ada artis Eh, besok ada ku stelfon Ini hari minggu Gajah Mada FM ya Pasti udah follow instagramnya di Gajah Mada FM kan Mari bersihkan hati di bulan suci Bersama radionya orang semangat Gajah Mada FM Gajah Mada FM Selembut embun di pagi hari Tengah dah tangan 10 jari Ucapkan salam setulus hati Mari kita bersama perbaiki diri Di bulan ramadhan, bulan yang suci Marhaban ya ramadhan Bersihkan hati bersama Gajah Mada FM Puasa ramadhan ya Berbagi kasih Terus lagi Saling peduli Saling membantu Apapun yang bisa diberikan kepada orang lain ya Oke, makin aku cinta tadi juga sudah Requestnya sampai akhir judika Club Project Club Project itu juga semua request Anda ya Tidak kelewatan kan ya Baiklah Kita masih ada 14 menit Para mitra setia Ya Membudayakan Kebiasaan membaca Membaca ini pastinya membaca Buku bisa Majalah ya Kemudian Apa literatur Literatur yang Pastinya mendatangkan Manfaat Banyak Pengetahuan Untuk menambah wawasan Segala macam Nah Kalau dulu mungkin Tadi kayak Ibu Mahara ini bilang Waktu buku Harganya masih murah Cuman berapa rupiah Berapa perak aja Nggak sampai seribu Sudah mulai pada Baca Gitu ya Anak-anak juga Kadang kita lihat Di sudut-sudut Sekolah ya Ketika istirahat Mereka baca buku Tapi kalau sekarang Apa yang kita lihat Para mitra setia Anak-anak duduk Bergerombol Apakah baca buku Masih baca bukukah Mereka Ya Kebanyakan yang kita lihat Memang pegang gadget ya Mabar Saudara-saudara Main bareng Ya Mudah-mudahan sih Nggak cuma untuk itu ya Anak-anak kita Yang sekarang ini Adik-adik kita Karena mereka kan juga daring Dan pakai Ini ya Gadget ya Pakai Teknologi yang terkini Gitu Mudah-mudahan juga Mereka nggak cuma Ketika daring Ketika pembelajaran jarak jauh Mereka membaca Buku-buku Pelajaran ya Tapi Mereka juga tetap mau Baca artikel-artikel Yang bermanfaat Gitu Membaca Tips-tips Segala macam Ya Tidak hanya Main aja Gitu loh Nggak hanya game Yang Mereka cari Setiap hari pula Ya Nah ini memang Kemajuan satu bangsa Bisa dilihat dari Kemajuan Budaya Membaca rakyatnya Contoh nih Para mitra setia Cina Ya Dia punya Budaya literasi Yang melestarikan ajaran Dan budaya lelhurnya Sehingga Ilmu pengetahuannya Berkembang pesat Terus juga Cina itu punya Budaya dan ilmu Pengetahuan tertua Di dunia Kemudian Jepang juga Ya Selain itu juga Jepang ini kan Di Asia ya Dan Jepang ini pada Dekade Berapa ya Tahun 40-an Begitu Mampu Mampu Apa ya Istilahnya Bangga lah Dia diantara Bangsa-bangsa yang Berebut pengaruh Di kawasan Asia Raya Ya Kemajuan teknologinya Sejajar dengan Bangsa-bangsa Eropa Yang menguasai Wilayah di beberapa Belahan bumi Dalam mencari Rempah-rempah Ketika itu Ya gak sih Singapur Yang sebelah kita Ya Tetangga dekat kita Aja yang Umur negaranya Relatif Muda Ya Daripada Indonesia Tapi Singapur mampu Menyaingi Kemajuan di segala Bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologinya Dengan negara-negara Sekitarnya Gitu Dan hal ini Juga gak lepas dari Pembangunan Penyediaan Perpustakaan Yang tersebar Hampir seluruh Wilayah Singapura Ya Kalau perpustakaan Ada dimana-mana Tapi Minat bacanya Gak ada Sama aja Ya kan Jadi memang harus Ini Harus Gak bisa Tepuk tangan Begitu Nah Kalau dua-duanya Apa namanya Bertemu Nah ini baru Berdampak bagus ya Tapi kalau Salah satu aja Yang Istilahnya digencarkan Tapi Jadi perpustakanya Ada minat bacanya Gak ada Aduh Sayang-sayang Ya gak sih Tadi kita udah Tahu juga bahwa Dengan membaca Ini Dampaknya banyak sekali Para mitra Kemajuan Kemampuan berpikir Ya kan Bisa meningkatkan Pemahaman kita Gak cuman anak-anak Orang dewasa juga Perlu baca Kalau gak baca Kita gak tau Kondisi apa Di luar sana Ya kan Selain juga mungkin Melihat Tayangan televisi Gitu ya Melihat Nonton berita Gitu Kemudian meningkatkan Pemahaman kita Ketika membaca Kita mendalami Gak cuman judulnya doang Udah gitu Judulnya doang Yang dibaca Abis itu di-share Gak tau Isinya apa Ternyata hoax Nah itu dia Yang jangan sampai Ya Pastinya kalau Kita tau banyak Ya Dengan membaca Kemudian kita ingin Menuangkan Dalam tulisan Pastinya Ini akan lebih Mengasah lagi Gitu Kalau Banyak baca Kemudian juga Meningkatkan Kemampuan bicara Di depan umum Kalau kita Banyak baca Kita banyak tau Hal-hal yang Dari sumber yang Benar ya Kita akan Bisa menginformasikan Kepada orang lain Dengan benar Kita akan dimampukan Untuk berbicara Di depan umum Karena modal kita Sudah banyak Kita sudah banyak tau Banyak baca Jadi bisa menginformasikan Dari sumber-sumber yang Kredibel Yang terpercaya Ya Nah itu dia Para mitra setia Dengan membaca Memang seseorang Menjadi cerdas Ya Dan ini Sangat-sangat berpengaruh Pada Sosok keperibadian Seseorang Kemampuannya Untuk berinteraksi Sehingga Menjadikan manusia Yang Apa ya Siap Begitu Menjadi Inti dari Kemajuan bangsa Dan negara Indonesia ini Ya Dengan kita Suka membaca Membudayakan Membaca di rumah Menyediakan Menyediakan Bacaan-bacaan Yang Apa ya Yang positif Yang baik Begitu Ini bisa menjadi gerbang utama Kemajuan Ya Kemajuan Sebuah negara Karena rakyatnya Maju Cerdas Tidak Ketinggalan Tidak jadi manusia Bodoh Begitu ya Dan yang jelas Para mitra setia Karena ini banyak Manfaatnya Mari Kita Selalu Lakukan Ingatkan Tularkan Budayakan Di Manapun kita berada Kita bisa memberikan Dampak yang positif Begitu ya Sama-sama Ibu Sudah Pemadamannya Sudah selesai Westerina Thank you juga Mas Baim Gak tau nih Gitanya bisa gak ya Ini kita terakhir Kayaknya punya Patty deh ya Di Syuhada Thank you Sudah gabung Nyimak aja Mudah-mudahan Yang lain ada yang belum keputarkah Ingin aku tadi sudah ya Untuk My scene yang ada di mana Merangen ya Baik Ini kayaknya Janet Langsung harus pamit aja Because of Because of Si dia sudah hadir Itu dibelakang saya Ada Oni Gray Untuk kembali Mengupdate ya Info-info terkini Terus juga memutarkan kita Favorit Anda di break time Baiklah Selamat menjalankan Ibadah puasa Di hari yang keempat belas Para Mitra Setia Kita ketemu lagi besok Hari Selasa Jangan lupa Ada konsultasi Kesehatan Kita besok bahasa apa ya Sebentar Saya intip dulu Informasi dari Dokter tadi Oh Diare Pada anak Silahkan besok Ikut gabung ya Para Mitra Lanjut di Megabah Tera Jam 9 sampai Eh jam 10 Sampai jam 11 Oldi Goldi masih tetap ada Besok satu jam aja Oke Yes Jaga jiwa Mata dan kata Selamat berpuasa Jana Toska Selamat siang Sampai besok yuk Nanti sore ada artis Eh besok ada Kus telpon Ini hari Minggu Kepoin Gajah Mada FM ya Pasti udah follow Instagramnya Di at Gajah Mada FM kan Mari bersihkan hati di bulan suci Bersama radionya orang Semarang Gajah Mada FM Gajah Mada FM Gajah Mada FM Schęparan 컨 λέan intra